Si suka beranggapan bahwa usaha yang kamu lakukan menjadi sebab datangnya Rizky, kamu wajib tonton video ini sampai selesai. Disclaimer dulu, Rizky dalam pembahasan ini adalah Rizky yang berupa harta ya, bukan yang lain. Banyak yang mengira bahwa Rizky yang ia dapatkan adalah karena usahanya, kerja kerasnya. Misalnya, seorang pegawai yang tiap bulan mendapatkan gaji dalam nominal tertentu, menganggap bahwa kerja kerasnya lain menjadi sebab datangnya Rizky. Atau seorang pengusaha yang memperoleh profit, yang mengira bahwa kehebatan produk dan kepiawayannya dalam memasarkan produknya lah, yang menjadi sebab datangnya Rizky. Begitupun dengan profesi atau usaha-usaha lainnya, mereka menyangka bahwa usaha yang ia lakukan adalah sebab datangnya Rizky. Sebenarnya, usaha-usaha yang dilakukan oleh manusia hanyalah merupakan kondisi yang bisa mendatangkan Rizky, bukan sebab datangnya Rizky. Tolong dibedakan ya, karena jika usaha merupakan sebab, maka setiap ada usaha bisa dipastikan Rizky-nya datang. Tapi realitasnya ternyata tidaklah demikian. Terkadang Rizky itu datang tanpa adanya usaha dan sebaliknya. Terkadang usahanya ada, tapi Rizky-nya nggak datang. Misalnya, seseorang yang lagi diam di rumahnya, tahu-tahu dapat kabar bahwa ia termasuk salah satu ahli waris dari kerabat jauhnya, yang kaya raya yang meninggal dunia. Tanpa ada usaha, ia mendadak jadi orang kaya. Atau mungkin, kamu pernah ngalamin kejadian receh, seperti lagi pengen makan sesuatu, tahu-tahu ada yang nganterin sesuatu itu ke rumah kamu. Dan sebaliknya, seorang pegawai mendapatkan gaji bulanan harus kehilangan seluruh gajinya, bahkan berhutang karena musibah yang ia alami. Usahanya sudah luar biasa, tapi ternyata ia tidak mendapatkan Rizky-nya. Nah, begitulah konsep Rizky. Rizky adalah pemberian dari Allah kepada siapapun yang ia kehendaki. Dan itu nggak ada kaitannya dengan usaha kita. Sebagaimana firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 37 yang artinya, sesungguhnya Allah memberi Rizky kepada siapapun yang dikehendakinya. Atau surat Al-Ankabut ayat 60 yang artinya, Allah lah yang memberi Rizky kepadanya dan kepadamu. Namun, meski usaha bukanlah sebab datangnya Rizky, tapi jangan lupa bahwa Allah memerintahkan manusia untuk berikhtiar semaksimal mungkin, melakukan berbagai usaha yang bisa menghasilkan Rizky. Kesimpulannya, Rizky itu ada di tangan Allah. Allah lah yang mendatangkan Rizky. Ini bagian dari akidah yang harus kita yakini. Sementara ikhtiar atau usaha, meski ia bukan sebab datangnya Rizky, kita tetap harus melakukannya, karena ia merupakan perintah Allah. Nah, yang punya pengalaman dapat Rizky tanpa usaha, boleh dong sharing di kolom komentar. Barakallahu'alaikum.